Nah pertanyaannya, kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke Galilea? Ada apa dengan Galilea? Itu menjadi pertanyaan kita hari ini. Galilea disebut Danau Tiberias. Galilea adalah dimana Yesus pertama kali dia memberitakan Injil. Galilea dimana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Galilea, Yesus banyak melakukan mujizat. Termasuk mujizat yang pertama, air menjadi anggur. Jadi Yesus ingin riwoni sama dengan murid-muridnya. Nah apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita? Kita bersyukur kita ada di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai Kristus. Jadi saudaraku, saudara hari ini yang beribadah di Tiberias. Hidup saudara diberkati. Hidup saudara dipulihkan. Hidup saudara penuh kuasa. Dan suatu saat kelahan, kita akan menjadi mempelai Kristus dalam kerajaan surga. Amin. Beri tepuk tanganmu. Beri tepuk tanganmu. Berkatanmu kuasa minyak mangkuk. Saudara hari ini ada di Tiberias. Bukan aja, bukan hanya saja mempelai Kristus. Tetapi hidup saudara penuh kuasa. Penuh dengan mujizat. Terima kasih.